Tapi menurut lu sendiri nih, Mas Alvin, apa pandangan lu tentang insiden kemarin itu? Sebagai lead editor, Hai! Apakah ini menjadi headline di Hai? Wah, kalau headline sih headline banget ya. Headline banget ya. Karena kalau dilihat posting Adi itu ribuan komennya gitu ya. Likesnya juga udah nyentuh terakhir ratusan ribu gitu kan. Overall sih kalau gue ngelihatnya di luar, maksudnya kita nggak lihat dia ngomongin LGBT-nya atau apa ya. Overall emang, ya dia emang orang yang menyebalkan sih, ya kan begitu kan. Tidak profesional lah. Problematik. Maksudnya, kan kalau dilihat full videonya dia ada yang merusak drone. Iya, merusak drone dia bener. Meludah, dan yang akhirnya berujung festival dibatalin dan... Nggak jadi ke Indo, Taipei, termasuk band-band yang dari We The Fast ke Good Five juga jadi nggak main. Kit Lara ya sampai akhirnya main di lobby hotel, kalau kalian tahu ya. Ya bener-bener. Dan sebenarnya gue juga udah ngeduga sih. Nggak mungkin lah, maksudnya dikontraknya tuh nggak ada kayak... Oh iya, iya. Lu di Malaysia jangan begini ya, lu jangan begini ya. Dan pasti ada kontrak ya gitu kan. Dan kayaknya sih dia derang ya. Jadi ya bener-bener menurut gue tidak profesional dan ya emang sosok problematik. Dan menyebalkan sih gitu kan. Dan bener banyak tingkah emang. Banyak tingkah. Gitu. Umurnya berapa sih? Berapa sih umurnya? Ada yang tahu nggak? Tua loh sebenarnya. Tua ya? 30-something lah. Maksudnya... Tua kitaku. Orang kan nyangkanya dia e-boy gitu kan. Padahal dia 30-an ke atas lah kan. Nanti sebenarnya udah band agak... Oh iya, itu dari namanya aja udah ketahuan. 1975. Ya lahirnya sih. Enggak dong. Enggak dong. Tapi dia udah dua kali manggung di Indo juga gitu. Maksudnya udah... Emang udah aktif lah. Malah albumnya kan udah lumayan banyak ya. Waktu di Indo ini nggak? Apa namanya kayak... Banyak tingkah nggak dia? Nggak, dia makan kue lapis doang. Kalo yang... Emang roti buaya. Kalo yang konser solonya... Ini mungkin bisa disebut banyak tingkah. Tapi tingkah yang bisa... Mungkin nggak negatif ya. Dia pake kok, langgungnya. Pake apa? Rock. Oh, rock. Kaos merah kalau nggak salah. Terus pake rock. Ya itu kan maksudnya dia tidak... Dia pengen dikenal sebagai orang yang nyentrik gitu ya? Apa gimana sih? Ya mungkin kalo lu merhatiin bandnya... Kayak di albumnya aja deh. Dia tuh setiap albumnya track pertamanya judulnya sama. Tapi lagunya beda. Maksudnya emang... Dari albumnya aja lu udah ngeliat tingkah-tingkahnya. Ya... Meskipun nggak seluruh punya tingkahnya negatif ya. Ya sayangnya aja ternyata. Ada seni artistiknya juga gitu ya. Kayak judul albumnya panjang. Kayak gitu-gitu. Ya sayangnya aja sih. Pake ada negatifnya ya. Dia memang pengen dikenal sebagai yang beda gitu. Kali. 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 Kan sebenarnya... Lead-lead vokals gitu kan kadang sebenarnya suka... Ada aja lah. Kayak... Dari oasis dulu juga layem. Kalian itu juga sosokan bilang... Aneh-aneh segala macem. Nah itu maksud gue. Apa bedanya... Jadi apa bedanya sebenarnya dia... Mattie Healy... The 97 to 5 sama band-band yang bawa campaign politik di panggung gitu loh. Menurut lu gimana? Kalo gue ngeliat... Aktivisme yang dia lakukan itu kayak kosong aja sih. Maksudnya kalo dia emang... Punya prinsip seperti itu... Harusnya ya ga usah manggung di Malaysia sekalian. Ibaratnya gitu kan. Setuju sih. Bener-bener. Ada beberapa band yang... Ga mau manggung di negara yang hamnya ga beres gitu. Atau misalnya kayak waktu itu Nirvana... Dia malah tegas di albumnya nulis. Kalo lu homofobik, ga usah dia beli album ini. Kayak gitu. Itu kan sebuah statement yang mungkin lebih berdampak dibanding... Lebih kelas juga ya. Iya. Berdampak dibanding lu tau negaranya anti hal kayak gitu. Tapi lu tetep konser. Terus lu marah-marah kan kayak... Iya, iya. Kocak aja gitu. Kocak, kocak. Masih ngambil... Emang sengaja nyari masalah sih kalo kayak gitu. Masih ngambil uang dari situ. Tapi... Kayak dalam tanda kutip menghina gitu kan. Iya, iya. Jadi ya... Ya... Apa yang dilakukan tuh kosong aja kan. Kaum LGBT disana juga makin dipandang buruk. Terus fansnya jadi ga bisa nonton benda sampe abis. Bahkan fans The Strokes Malaysia yang udah... Belasan atau puluhan tahun nunggu. The Strokes manggung jadinya ga jadi nonton. Vendor-vendor festivalnya... Yang harusnya jualan tiga hari jadi cuma sehari. Ada lagi yang paling rugi siapa tau ga? Siapa? Calo di Malaysia. Rugi banget. Emang di Malaysia tuh calo? Ya masa ga ada. Ada ya? Ada lah pasti. Lu ga pernah nonton konser di Malaysia. Tadi tanya tuh kan. Iya ya. Gak aja ya. Apa? Kita udah mau nonton. Eh, kita semua nonton. Tapi waktu itu kayak yang Codeplay aja ada calonya tau. Yang pernah liat ga? Yang pas Codeplay di Malaysia awal-awal tiketingnya terus dia... Ada yang jual kayak sistem dia pasti dapet antrian. Pernah denger ga? Oh iya, ticket master ya. Itu bisa dibilang calo juga kan? Iya. Taylor Swift yang Singapura terakhir juga kayak gitu sih. Kayak gitu kan? Nah iya. Sama berarti ada lah. Ada lah. Ini terus di sosial gue liat tuh banyak orang-orang yang kayak sekarang tuh back off. Bilang kayak gue berhenti suka sama... Ada yang tato. Ada yang tato mau dihapus. Iya tato mau dihapus. Terus Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan juga ada tato. Dia kan... Dia bilang dia suka banget. Dia nge-tweet sih. Terus dia bilang ya udah. Sekarang tuh udah gue udah ga... Intinya dia bilang dia udah ga suka gitu. Karena fans-fansnya pun juga tau kalo dia suka sama si The 1975 ini. Yang kocak Hindia sih. Hindia cium basis juga di panggung tapi cium tangan. Oh kayak menyindir gitu ya. Karena menghormati yang lebih tua kadanya. Tapi ini mungkin ga sih kayak... Ini kan misalnya kalo kita renut balik lagi ke dulu ya. Misalnya kayak dulu Beatles pernah bilang dia... Better Than Jesus. Terus kan banyak penggemar langsung bakar CD segala macem. Nah tapi pada akhirnya... Lupa-lupa aja. Nanti The 1975 bakal kayak gitu juga ga sih? Itu kan tetep... Ya walaupun ga Apple-to-Apple ya. Bandingin dia sama... Ya ga dong. Jangan dong. Cuman kontroversial yang parah gitu. Hampir sama gitu ya. Yang dampaknya. Apa kira-kira menurut lo The 1975 bakal oke-ke aja ke depannya atau gimana nih? Berat banget pertanyaannya ya? Kalo gue nge-yatnya so far... Awalnya gue ngeliat The 1975 nih... Yang paling diuntungkan dari kejadian itu ya. Maksudnya dia tinggal ke negara lain... Manggung, aman. Dapet duit juga kan. Sementara... Yang lainnya tuh ada menderitanya kan. Tapi setelah gue liat terakhir-terakhir bahkan ada yang kayak mau nuntut The 1975-nya. Kayak gitu. Mereka yang kemarin Good Five Festival itu mau menuntut kan? Iya. Iya. Kayak Indian tidak ada yang diuntungkan dari kejadian kemarin sih termasuk band-nya juga. Cuman... Ya... Ya at least mungkin kalo selain di Asia dia mungkin masih aman ya. Apalagi mungkin dunia luar melihat kejadian kayak gitu. Iya. Biasa aja gitu. Mungkin ya gitu kan. Atau malah prokenan The 1975-nya kayak... It's not a crime gitu. Oh iya gitu. Kayak gitu kan mungkin ya. Ya untuk band-nya mungkin tidak... Damagenya tidak segede dibanding... Hal-hal di sekelilingnya yang di Malaysia kemarin sih. Yang kemarin ya. Termasuk di Indonesia juga sih sebenernya. Iya. Sama ini gak sih kayak... Gara-gara kemarin ada kayak gitu. Terus dia batal manggung di We The Fast. Terus orang-orang kayak... Ini cloud play gimana? Gitu. Kan sebenernya isunya itu kan. Apalagi dari cloud play kan udah banyak yang mau yang ini tuh. Mau yang menyambangi. Termasuk gue kan. Karena gue gak dapet tiket. Oh lu juga ikutan. Terus lu suka hijau-hijau mulai belakang. Biar sama ya. Gue mau bergabung. Karena... Bukan karena gue gak suka. Tapi lebih ke barisan sakit hati yang tidak mendapatkan tiket. Gitu loh mas. Bener gak sih? Ini kayak... Akan jadi ini juga gak? Buat... Kasian mas. Kita belum pernah datangin cloud play. Walaupun kayak... Udah lah ya gitu. Lu nonton aja di Singapore gitu. Walaupun sebenernya cloud play... Alasannya sehari juga salah satu alasannya. Karena negara yang didatanginnya... Tidak apa gitu kan. Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka kan. Maksudnya... Ya... Transportasi umum lah apa segalanya. Termasuk itu juga gak sih? Iya. Lu sih dengan-dengar cloud play emang gak mau datang ke negara yang... Itu ya? Lingkungan atau apa gitu ya. Cuman Indian datang mau ke Indonesia. Cuman... Kayaknya kalau... Apakah buntut dari 75 ini bisa ke Indonesia juga. Kalau gue melihatnya sih masih sejauh... Dia batal manggung aja sih gitu. Maksudnya... Kayaknya itu... Dampak kan tidak sekedar deh. Apakah kedepannya band-band lainnya gitu. Oh band-band lainnya ya. Apakah dipantau juga atau gimana. Kayaknya belum segitunya sih gitu. Kayaknya apalagi kalau cloud play kan emang... Sebelum ada kasus itu juga udah disorot ya. Iya. Cuman kasus 75 ini kan di Malaysia dan... Di Indo paling ya... Yang emang fans musik aja sih. Atau anak muda GNC gitu yang tau ya gitu. Bener-bener. Kayaknya masih... Ya... Ya semoga masih aman-aman aja sih gitu. Tapi lo ngedengerin 1975 nggak mas? Wah gue udah nonton dua kali malah. Oh ya nonton dua kali malah. Tapi kalau... Sebenernya ya... Dari satu lagu yang sama DLC tuh gue suka gitu. Gue mendengarkan lagu itu. Gue nggak tau kalau itu... Tapi gue nggak tau kalau itu kayak... Banyak yang kayak gitu juga kali ya. Maksudnya gue bahkan nggak tau. Oh itu 1975. Gue kira lagi siapa. Kayak gitu. Hah? Lo dengernya apa sih? Bener kita lanjut. Kayak gitu. Tapi mungkin ya. Kalau tadi lo nanya yang kayak... Akan sulit nggak kenapa? Karena mungkin belum tentu yang itu. Yang nge-boykot-boykot Coldplay belum tentu tau. 1975 juga. Karena nyebutin aja susah. Bilangnya apa coba? Karena lo sebutin. Tau deh sekarang. Ya kan sekarang Coldplay gampang. Itu bandnya apa? Apa? 1975? Apa? Gak susah gitu. Kalau Coldplay kan gampang. Coldplay gitu. Ya baik-baik. Baik-baik. Jadi belum tentu akan berdampak ya. Kecuali dia ngelakuin itu. Gue penasaran di waktu itu ada orang. Gue lupa siapa yang bilang. Pokoknya The 1975 itu the best band in the world. Emang itu pantas? Ada yang bilang sampai segitunya. Emang segitunya? Gue nggak tau nih. Maksudnya gue nggak dengar sebanyak gitu. Kalau bass kan itu subjektif banget ya. Maksudnya tiap orang pasti preferensif. Maksudnya beda-beda ya. Tapi kalau mungkin. One of the biggest band yang masih aktif. Bisa dibilang dia sih. Kenapa dia bisa jadi one of the biggest band tuh? Apa? Apa ya? Apa indikatornya? Atau apa? Yang pencapaian yang bisa diukur. Dibandingkan band-band lain misalnya. Kalau gue pribadi ngeliat lagu-lagu dia tuh sama Gen Z tuh relevan gitu. Kayak. Judul albumnya aja ada dia. Album judulnya kalau nggak salah. A Brief Inquiry Into Online Relationships. Spesifik ya? Itu gen Z banget kan. Bener-bener. Lirik-lirik lagunya kayak gitu. Meskipun sebenarnya personelnya nggak gen Z kan. Tapi dia bisa tau pasare siapa. Cara bikin lagunya kayak. Lirik-liriknya jadi relevan gitu. Dan bisa dibilang dia. Penerus estafet band Inggris. Yang gede sih dalam artian. Dulu Asis, Coldplay, Artic Monkey. Sekarang dia nih. Oh segitunya dia ya? Sebesarnya itu ya? Band-band yang dipush banget sama NME lah. Ibaratnya gitu. NME Magazine gitu. Ya balik lagi sih. Kayak Coldplay ya. Relevannya ke yang. Kayak kita-kitalah ya. Kalau tangan S&P Defy. Relevannya sama yang gen Z gitu. Kalau band yang gen Z. Kalau apa ya? Kalau di Indonesia siapa? Hindia? Hindia. S&P Defy. Iya nggak sih? Belum sebesar itu kayaknya. Iya tapi maksud gue kayak. Oh ya. Mirip lah sih. Relevannya ke gen Z gitu. Bisa bilang Hindia, Fizz juga bisa. Iya. Ya kayak gitu sih. New emerging artist yang gen Z dengerin banget. Betul. Iya iya iya. Sampai jumpali ya. Terima kasih.